Intro Kabitumas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Argo Yuono bersama dengan Wadi Reskrimum Polda Metro Jaya AKBPD di Murti pimpin secara langsung rilis gabungan kasus pencurian, penipuan, dan penggelapan. Kasus pertama berawal dari laporan korban yang merasa ditipu dalam proses jual-beli kendaraan mobil. Tim penyidik kemudian melakukan penyelidikan berdasarkan informasi tersebut yang kemudian berhasil mengamankan dua orang tersangka atas nama Jafar dan Cecep di sebuah apartemen di Kemayoran, Jakarta Pusat. Dalam menjalankan aksinya, kedua pelaku Jafar dan Cecep mencari korban dalam iklan penjualan mobil di media online. Untuk kasus ini, Jafar dan Cecep dikenakan pasal 378, pasal 372, dan pasal 365 KUHP dengan ancaman lima tahun kurungan penjara. Yang pertama adalah kasus pencurian. Kasus pencurian dan penipuan, dan penggelapan. Jadi berawal dari ada laporan polisi, laporan polisi korban yang melaporkan bahwa dia telah merasa dipipu pada saat akan menjual mobil. Setelah mendapat laporan, tentunya penyidik dari Resmok langsung membentuk tim dan kemudian melakukan penyelidikan berkaitan dengan laporan tersebut. Sedangkan untuk kasus yang kedua adalah kasus pencurian penipuan dan atau tindak pidana pencucian uang yang melibatkan tujuh orang tersangka dengan satu tersangka diantaranya atas nama kapten yang disinyalir sebagai otak atau dalang kejahatan. Dalam pengakuan dihadapan petugas, tersangka kapten dalam menjalankan aksinya mengaku kepada korbannya sebagai petugas panitera mahkamah agung. Dalam kasus ini tersangka kapten dan keenam rekannya dikenakan pasal 378 Undang-Undang Pencucian Uang dengan ancaman 4 tahun hingga 20 tahun kurungan penjara. Yang kedua, ini kasus pencurian penipuan dan atau tindak pidana pencucian uang. Ini sama, seperti kemarin yang pernah kita lakukan, ada 6 tersangka dan tambah 1 sebagai kapten. Yang kedua, ini kaptennya, dia mempunyai 6 tersangka. Dia ngapain dia? Dia kerjanya adalah mengaku sebagai panitera ataupun pegawai mahkamah agung di Indonesia. Dan untuk kasus yang ketiga merupakan kasus tindak pidana penipuan yang terjadi pada bulan Agustus 2018. Dari aksi kejahatan ini, petugas berhasil mengamankan dua orang pelaku atas nama Risman dan Huawan yang ditangkap di daerah Tajur, Bogor, Jawa Barat dan dikenakan pasal 378 dengan ancaman minimal 4 tahun hingga maksimal 20 tahun kurungan penjara. Hasil pengungkapan tindak pidana penipuan. Kemudian ini kasusnya lama, modusnya ya. Modusnya lama. Tapi ini menarik ya. Menarik untuk edukasi pidana masyarakat. Jadi kasus penipuan. Jadi ini sekitar tanggah Agustus lah kejadiannya 2019. Jadi ada apa namanya? Pelaporan tentang penipuan. Dan kemudian setelah kita lakukan penyelidikan, kita bisa menangkap dua pelaku. Kita dua pelaku. Inisial Nusman sama Huawan ini. Jadi ini kejadiannya di daerah Cakung, Jakarta Timur, dan penangkapannya di daerah Bogor di Tajur, Halak. Dari Jakarta Tim Liputan Triberata TV, Salam Triberata. Jangan lupa. Jangan lupa. Terima kasih.